Intro Terserat arus sungai seorang pendulang emas meninggal di Mel 38 area PT. Freeport Indonesia Warga demotolak Bupati Petahana maju dalam pirkada 2020 Intro Halo selamat siang pemirsa Selain kedua berita tadi, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya Juga sudah kita siapkan dari Tong Peruang Redaksi Aiyus Papua Bersama saya Reynsi Agnes ya, mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa Kantor Pencarian dan Pertolongan Mimika Papua Melakukan evakuasi terhadap korban Donatus 20 tahun Yang terserat arus sungai di Mel 38 area PT. Freeport Indonesia Saat tendak menyeberang sungai untuk melakukan aktivitas pendulang emas Tim Sar Mimika yang mendapatkan laporan dari SR pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian timur Dibantu oleh keluarga korban kemudian melakukan pencarian Korban ditemukan oleh keluarga korban dalam keadaan tak bernyawa Selanjutnya korban dievakuasi oleh keluarganya yang berada di kamp di sekitar lokasi tersebut Setelah korban dievakuasi ke kamp, keluarga korban mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban ke rumah korban Sehingga keluarga korban kemudian menghubungi tim SAR Mimika untuk meminta pertolongan evakuasi korban Menindak lanjuti laporan keluarga korban, Kepala Kantor SAR Mimika Monce Bruri Kemudian menugaskan tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Rescure Kant SAR Mimika Personil TNI Polri Satgas Kawasan Mail 38 untuk melakukan evakuasi Setelah tiba di lokasi keluarga korban, tim kemudian melakukan evakuasi korban Menuju kediaman keluarga korban di Jalan Ahmad Nyanyi, Komplek Bambu Kuning Dari Papua Timika, Nathan Maging, AI News, melaporkan